Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menandatangani Prasasti sebagai tanda peresmian Gedung Aula Desa Cipulang, Kecamatan Gunung Guru, Rabu 23 September 2020. Acara peresmian dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum meresmikan, Haji Marwan Hamami menyerahkan bantuan 50 paket sembako kepada anak yatim dan jompo. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan aula yang bagus itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk kegiatan desa dan masyarakat. Apalagi desa menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Maka dari itu, desa terus didorong agar maju seperti yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Haji Marwan menyebutkan tingkat pembangunan di Kabupaten Sukabumi sudah mencapai 92 persen. Bahkan, bisa melebihi target seandainya tidak ada COVID-19. Haji Marwan, yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sukabumi, terus mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Di tempat yang sama, Kepala Desa Cipulang, Pepen Supendi mengatakan, aula itu akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya. Terkait hal tersebut, Pepen berterima kasih kepada Bupati Sukabumi atas segala dukungannya. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Cipulang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.